Cluster olahraga tadi, khususnya sanggar-sanggar senam, jumba, terus atau sanggar senam apapun namanya itu, untuk sementara kita tutup. Karena cluster dari olahraga, jumba, atau senam lainnya sangat tinggi penularannya. Terima kasih, selamat pagi. Masyarakat Kabupaten Kapuas yang kami hormati, yang kami sayangi, kami cintai, perlu kita ketahui bersama bahwa kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Kapuas saat ini terjadi lontaran kasus yang signifikan. Perlu kami informasikan bahwa kondisi kita di akhir Oktober kemarin, kita sudah sangat bagus penanganannya, tersisa positif yang masih diral sisa lima. Nah, berjalannya waktu dari tanggal 7 November sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, terjadi loncatan kasus yang sangat signifikan. Yaitu, kita berada di posisi total kasus kompirmasi 727 orang, dalam perawatan 180 orang, sembuh atau selesai isolasi 522 orang, meninggal dunia 25 orang. Nah, apa yang terjadi dalam hal ini sehingga kasus meloncak begitu cepat. Ini tidak lain adalah kelalaian kita sendiri. Kita selama ini sudah kita terapkan, sudah kita ingatkan, selalu mematuhi protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19. Memakai masker, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan dengan sabun air mengalir, jangan berkerumun. Nah, kita ini kelemahan kita sendiri. Nah, perlu kami ingatkan kembali kepada masyarakat Kabupaten Kapuas, terjadi klaster-klaster baru di Kabupaten Kapuas mengenai pandemi COVID-19. Yang pertama, klaster perkantoran. Yang kedua, klaster olahraga. Nah, yang ketiga, klaster dari resepsi pernikahan. Yang keempat, klaster dari KPPS. inilah yang membuat kita kasus meningkatkan. Surveilan dengan Bimuas Kesehatan, RSUD, supaya mengejar, di-tracking kemana saja. Klaster perkantoran yang kena itu beradaptasi, supaya cepat bisa memutus mata rantainya. Yang kedua tadi, klaster olahraga. Klaster olahraga tadi, khususnya sanggar-sanggar senam, jumba, terus atau sanggar senam apapun namanya itu, untuk sementara kita tutup. Karena klaster dari olahraga, jumba, atau senam lainnya, sangat tinggi penularannya. Ini dulu hanya satu orang. Begitu, berkumpul orang banyak, sudah. Akhirnya, sangat melambung, sangat tinggi kasusnya. Nah, begitu juga dengan sarana olahraga futsal, di ruangan tertutup. Untuk sementara, kami imbau sentikan, supaya kita bisa putus mata ranga ini. Nah, dan juga klaster resepsi pernikahan. Ini sudah terjadi. Nah, kami sudah sepakat dan sudah hasil rapat bahwa untuk sementara tidak diberikan izin atau rekomendasi untuk acara-acara resepsi pernikahan. Tolong masyarakat Kabupaten Kapuas memahami ini. Seperti, dalam satu dua hari ini, sudah ada beberapa orang yang langsung menemui kami, menanyakan hal ini. Dan katanya, sudah ditentukan harinya, sudah disiapkan tempatnya, sudah berendara undangan. saya meminta tetap tentukan dulu, dijadwalkan kembali sampai kondisi kita Kabupaten Kapuas baik. Nah, selanjutnya dari klaster KPPS. Sangat banyak yang reaktif dari KPPS itu dan ditindaklanjuti swab semua positif. Itu di hari pertama yang naik signifikan ini. Ada itu 40 orang. Nah, perlu, ini kita harus waspadai ini. Makanya kita sudah ingatkan bersama-sama Dinas Kesehatan dari klaster KPPS yang tersebar di beberapa kecamatan. Contohnya, kecamatan Selat, khusus Selat, sangat tinggi. Kapuas Silir, Kapuas Timur, Dadahuk, Mantangai, Kapuas Barat, Timpah, dan Kapuas Tengah. Nah, sekarang di mana saja posisi yang terkomfirmasi yang 180 orang ini. Kami informasikan bahwa posisi yang 180 orang ini yang isolasi mandiri ada 139 dan ini tersebar di beberapa kecamatan tadi dan kita beserta Dinas Kesehatan koordinasi agar para camat selaku ketua sakgas kecamatan supaya betul-betul mengimbau warga yang isolasi mandiri mematuhi. Yang selanjutnya lagi di rumah sakit Bayangkara Palangkarya ada satu orang di rumah RSUD Donis Palangkarya satu orang RSUD Kapuas sebanyak 5 orang Rumah Karantina atau NSD 33 orang RSUD Marabahan 1 orang Nah, inilah penempatan dari yang 180 orang sampai data kemarin terus langkah-langkah apa yang dilakukan kita sudah rapat bersama OBD terkait menyatukan langkah menyatukan tekat bahwa kita perlu mengambil sikap yang pertama untuk melakukan edukasi menghimbau kembali walaupun ini sudah berkali-kali kita lakukan menghimbau kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas OPD OPD terkait supaya betul-betul mematuhi protokol kesehatan itu protokol kesehatan itu sendiri nah kedua kita akan membuat satu surat edaran nanti yang akan ditandatangani Pak Bupati menghimbau kepada pemilik-pemilik fasilitas umum seperti hotel terus tempat ibadah kape sifatnya tempat keramaian ini nanti kita buat hari Senin mungkin ini suratnya sudah ditandatangani Pak Bupati mengingatkan kembali supaya untuk mematuhi betul-betul protokol kesehatan itu secara maksimal dan hotel-hotel juga yang punya aula untuk acara tempat rapat-rapat atau resesi pernikahan yang sering digunakan untuk sementara jangan dulu menerima itu karena itu tadi dari kluster resesi pernikahan sudah terjadi dari kluster perkelontoran sudah terjadi dari kluster KPPS sudah ada apalagi kluster olahraga Jumba Senam Putsal nah selanjutnya lagi setelah kita akan buat himbauan di seluruh pulai Kabupaten Kapuas tempat keramaian himbauan melalui Spanduk Baleho atau memaksimalkan videotron yang ada karena kita saat pilkada kemarin kita semua lepasi itu nah minggu depan kita akan tempel lagi di tempat-tempat yang ramai himbauan untuk kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas dan kita sendiri untuk paling tidak begitu dia membaca ingat nah menggunakan masker dengan baik nah dan SAGAS tidak akan memberikan rekomendasi untuk izin resepsi pernikahan atau pengumpulan orang banyak untuk sementara kita hentikan dan selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan NSD sebagai tempat karantina ini mau kita tingkatkan atas usul dari dunia kesehatan perpanjangan tangan dari rumah sakit Kabupaten Kapuas menjadi rumah sakit lapangan NSD nantinya ini sedang regulasinya sedang kita persiapkan supaya kita memenuhi kriteria seperti apa yang diinginkan Kementerian Kesehatan untuk apa ini kita lakukan itu dengan ditingkatkan rumah sakit NSD menjadi rumah sakit lapangan perpanjangan pangan dari RSUD Kabupaten Kapuas harapannya penanganan secara maksimal semakin meningkat terus hal-hal lain yang kita inginkan dari pusat ke daerah ini supaya bisa tersalurkan nah inilah kondisi Kabupaten Kapuas kalau kita melihat di akhir Oktober positif hanya 5 orang terkonfirmasi hanya 5 orang tapi begitu kita per tanggal 10 Desember terkonfirmasi posisi 180 hanya kurun waktu satu bulan apa yang terjadi satu kita tidak patuh protokol kesehatan maka kami menghimpau kembali kepada masyarakat Kabupaten Kapuas kepada seluruh OPD supaya betul-betul melakukan protokol kesehatan itu kalau kita lakukan ini dengan benar saya yakin kita akan terhindar dari pandemi kopi ini saya sendiri kalau melihat kondisi dari bulan Maret sampai saat ini secara kemanusiaan saya takut tapi karena ini secara tanggung jawab moral harus kita berbuat ya kita sambil menjaga diri patuhi protokol kesehatan ya syukur sampai detik ini masih sehat begini kita patuhi protokol itu saja kata kuncinya patuhi protokol kesehatan jaga imun dalam tubuh supaya kita terhindar dari COVID-19 ini saya kira ini informasi yang perlu kami informasikan kepada kita semua sekali lagi kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kabupaten Kapuas sekali lagi menghimbau kepada kita semua menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kabupaten Patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker menjaga jarak cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir jangan berkerumun dan lebih baik di rumah saja kalau tidak ada yang perlu harus diurus di luar sana saya kira ini terima kasih selamat siang semoga kita cepat bisa keluar dari persoalan yang kita hadapi saat ini salam sejahtera untuk kita semua terima kasih terima kasih selamat menikmati